Selamat pagi, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang eksperimen larutan elektrolik memanfaatkan baterai-baterai kulit pisang ramah lingkungan berangkaian seri. Alat bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ada baterai 5 buah, yang kedua ada kulit pisang 2 buah, terus abis itu ada air cuka 150 mili, kabel capit buaya 2 buah, tempat baterai seri, lampu kecil dan dudukan 1 buah, tang, solder, besi solder, gunting, blender, dan gelas kimia. Caranya itu yang pertama, keluarkan 2 buah batang karbon dari 2 baterai menggunakan tang, yang kedua, rendam kulit pisang dengan air selama 30 menit, lalu gunting kulit pisang menjadi potongan kecil dan blender hingga halus. Yang keempat, kupas kulit 3 baterai lainnya menggunakan gunting dan keluarkan baterai karbon. Yang kelima, buang isi karbon dalam baterai sampai bersih. Yang keenam, masukkan pasta kulit pisang yang sudah di blender ke dalam baterai dan tutup kembali dengan batang karbon. Yang ketujuh, sambungkan salah satu kabel dari tempat baterai seri ke salah satu capit buaya. Yang keelapan, sambungkan kabel tempat baterai lainnya ke salah satu sisi lampu. Yang kesembilan, sambungkan penjepit buaya ke bagian sisi lampu lainnya. Lalu solder sambungan kabel. Lalu, susun baterai pisang ke dalam tempat baterai seri. Yang ke dua belas, capit kedua batang karbon dengan capit buaya. Yang ke tiga belas, siapkan air cuka 150 mili di dalam gelas kimia. Lalu, celupkan batang karbon yang sudah terangkai ke dalam air cuka. Berikut adalah hasil eksperimennya. Berdasarkan hasil pengamatan, lampu tidak menyala dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Pembahasan kimianya. Larutan cuka mengandung asam asetat yang memiliki rumus molekul CH3-COOH. Asam asetat atau asam etanoat adalah komponen utama cuka selain air. Ini adalah rumus strukturnya. Asam asetat termasuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang dialiri listrik akan menghasilkan gelembung yang merupakan proses elektrolisis menghasilkan gas. Gelembung gas terbentuk karena ion positif mengalami reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Berikut adalah reaksi ionisasinya. Berdasarkan percobaan, asam asetat menghasilkan gelembung sedikit dan lampu tidak menyala. Hal ini disebabkan karena asam asetat terionisasi secara tidak sempurna. Sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion yang dapat menghantarkan listrik. Maka asam asetat termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Pembahasan fisikanya, dalam percobaan rangkaian baterai yang digunakan untuk mengalirkan listrik adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet melalui satu jalur aliran listrik. Tegangan listrik pada baterai yang dirangkai seri semakin bertambah, yaitu sesuai dengan penambahan beda potensial pada masing-masing baterai. Sedangkan, besar alus listrik yang tersimpan di dalam baterai bernilai tetap dan tidak meningkatkan kapasitas baterainya ketika dihubungkan secara seri. Rangkaian seri memiliki rumus V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Pembahasan biologi. Jadi, Bapak Guru bisa lihat di sini ada taksonominya. Saya langsung jelasin aja ya. Pisang merupakan tanaman monokotil yang memiliki akar serabut, batang semu, dan daun memanjang yang berhabitat pada iklim tropis dengan ketinggian optimal 100 meter di atas permukaan laut. Buah pisang mengandung kalium, serat, zat besi, vitamin C, vitamin B6, magnesium, dan 105 kalori. Sedangkan kulitnya mengandung karbohidrat, protein, zat besi, lemak, air, fosfor, kalium, vitamin B, dan vitamin C. Selain itu, kandungan mineral yang terdapat di dalam kulit pisang meliputi kalium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Kandungan mineral tersebut dimanfaatkan dalam membuat pasta elektrolik baterai. Kulit pisang memiliki kandungan kalium yang tinggi. Di dalam kulit pisang ini juga terdapat garam sodium yang mengandung klorida. Reaksi antara kalium dan garam klorida menghasilkan garam kalium klorida yang dapat menghantarkan listrik. Di dalam kulit pisang ini juga terdapat kandungan magnesium sebesar 15%. Reaksi antara magnesium dan diklorida menghasilkan elektrolit karena kandungan kalium dan klorida dalam kulit pisang paling banyak. Maka kalium yang bereaksi dengan klorida sangat berperan dalam menghantarkan arus listrik. Sehingga dapat menghasilkan pasta elektrolit dari pisang. Pasta ini dapat digunakan sebagai pengganti pasta karbon elektrolit baterai. Dan menghasilkan baterai yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan dari eksperimen kami adalah Yang pertama, cuka mengandung asam asetat yang merupakan warutan elektrolit lemah yang terionisasi secara tidak sempurna sehingga menghasilkan gelombung sedikit dan tidak menghidupkan lampu pada eksperimen. Yang kedua, dalam eksperimen tegangan listrik pada rangkaian baterai seri semakin bertambah sedangkan besar arus pada setiap baterai tetap sama. Yang ketiga, kandungan mineral pada kulit pisang berupa kalium, klorida, dan magnesium dapat mengatarkan arus listrik. Sehingga kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pasta baterai ramah lingkungan pengganti pasta karbon baterai. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.